Kisah Bang Yos menjinakan Habib Rizik dan FPI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, tahun 1997-2007 Suti Yosso menilai beberapa kerumunan yang dilakukan pendukung pentolan FPI Habib Rizik Syihab HRS di sejumlah tempat akibat kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Pemprov DKI dengan Polri dan TNI Selain itu, juga tidak ada ketegasan dalam menegakkan aturan protokol kesehatan sehingga pelanggaran berulang Mestinya kan sejak kedatangan HRS itu menjalani karantina Tapi itu tidak dilakukan, kata Suti Yosso yang biasa di Sapa Bang Yos saat ditemui tim belak-belakan di kediamannya Sabtu, tanggal 28 November tahun 2020 Bila sejak dini pihak-pihak terkait itu melakukan pendekatan ke para pengurus Front Pembela Islam FPI maupun pihak Rizik Syihab langsung Kemungkinan pelanggaran protokol kesehatan tidak terjadi berulang Bang Yos percaya, sekeras apapun karakter HRS pada dasarnya dia tetap bisa diajak berbicara secara logis Saat memimpin Jakarta selama 10 tahun, dia mengaku sering di demo kelompok FPI pimpinan HRS Tidak bisa dihitung dengan jari aksi demo FPI ke Balai Kota Kenang Bang Yos Puncak aksi demo terjadi ketika mereka mengepung Balai Kota Seorang pejabat Pemda DKI bahkan pernah menyarankan agar dia tidak ke kantor Kantor kita diduduki FPI Kantor kita sudah kayak salju peat putih semua Ujar Sutyoso menirukan laporan staffnya Mantan perwira tinggi Kopassus itu tentu tak ciut nyali Dia tetap datang ke kantor dengan keyakinan Lempengan baja yang keras saja bisa dibengkokkan Apalagi hati manusia seperti HRS Dia pun langsung menemui HRS dan para pengurus FPI Mereka sudah menyiapkan tuntutan tertulis untuk ditanda tangani Sutyoso sebagai gubernur Intinya mereka meminta agar gubernur menutup semua tempat hiburan dan restoran di Jakarta selama Ramadan Bang Yos tegas menolak Alasannya dia sudah terikat dengan peraturan daerah Perda hasil kesepakatan dengan DPRD dan telah dikonsultasikan kepada MUI Majelis Ulama Indonesia Kepada HRS dan rombongannya Dia menjelaskan Perda sudah mengatur bahwa tempat hiburan boleh buka setelah Salat Tarawih selesai dan tutup sebelum memasuki waktu sahur Selain itu, dari hasil survei 90% pekerja di tempat hiburan adalah Muslim Selain mendapat gaji, mereka juga berharap mendapatkan tip dari para tamu untuk dibawa mudik ke kampung halaman Bang Yos juga menjelaskan jika posisi gubernur adalah melayani semua orang dan kalangan di Jakarta Dia menyarankan ke HRS untuk membawa surat tuntutannya itu ke DPRD Ya tentu sempat eyelailan dulu tapi akhirnya HRS dan pengikutnya membubarkan diri dari balai kota DKI Jakarta, Tutur Sutyoso Dari pengalaman tersebut dia berasumsi sekeras apapun HRS bisa diajak berbicara Di tengah kondisi pandemi sekarang ini, Bang Yos percaya HRS pun dapat diajak bicara agar tidak lagi melakukan aktivitas yang mengundang kerumunan masa Saya kira HRS mau mendengarkan kalau diajak bicara dari hati ke hati pungkas Bang Yos Pada bagian lain, mantan kepala bin itu juga sempat menyinggung sosok Presiden RI pertama Soekarno Dan Anies Baswedan, sebagai mantan Pangdam Jaya Dia juga menyampaikan pandangannya terkait penurunan baliho HRS oleh TNI Seperti apa persisnya, simak belak-belakan Sutyoso Siasat menghadapi Habib Rizik Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih